Intro Selamat pagi Pranit Desain Walaupun kita berada, salam inspirasi Salam inspirasi bagi kita Semua, wah ini Rasa-rasanya begitu Di pemerintahan Prabowo, di kursi Menteri seorang Prabowo Rasa-rasanya Jokowi Tiga periode begitu kan Rasa Menteri Jokowi Disitu, ini menandakan Seolah-olah bahwa Banyak yang mengatakan bahwa Di kementerian Prabowo hari ini Seolah-olah terkesan Bagi-bagi jabatan Orang sudah melihat hal-hal kayak Begituan, artinya apa? Artinya secara tidak langsung bahwa Apa yang kemudian dilakukan Oleh seorang Prabowo ini Begitukan, ya nampaknya Nampaknya terjebak Pola-pola yang Dilakukan oleh seorang Jokowi Kalau menurut saya berpikir seperti itu Begitu kan Karena kita tahu bahwa Persoalan-persoalan Politik seperti ini Tidak lepas yang namanya Apa namanya Bagi-bagi jabatan disitu Kabarnya Bagi-bagi jabatan ini Sampai berapa kementerian Begitu Nah Kalau kita merujuk dengan Apa yang kemudian Dilihat ya Efesiensi negara itu Pertama adalah Di kementerian itu Tidak usah banyak-banyak Biar tidak Menabrak aturan Biar tidak Aturan-aturan itu Lalu kemudian Bertentangan dengan Aturan si A Seperti misalnya Undang-undang desa Ya itu Banyak aturan-aturan itu Sehingga Kementerian satu Dan kementerian lainnya Begitukan ya Berbenturan undang-undangnya Disitu Coba kita lihat saja Contoh saja Cina misalnya Begitu kan ya Cina terus kemudian Amerika Amerika saja Itu 15 kementerian Di Cina itu Kalau tidak salah 21 kementerian Tapi efesien Begitu Artinya apa Artinya secara tidak langsung Padahal Amerika itu Ngurusi negara lain Mengurusi warganya Cina itu juga Mengurusi negara lain Juga warganya Tapi mereka Ya Apa namanya Efektif begitu kan Di Indonesia Kalau dijadikan 45 kementerian Saya kira Akan ada Apa namanya Undang-undang Bertentangan dengan itu Padahal nanti ya Ada menteri Si A Si B Dan Si C Saya kira Inilah efesensi Kalau menurut saya Apa yang kemudian Disampaikan oleh Apa namanya Di kementerian Prabowo ini Di kementerian Prabowo Juga terkesan Banyak orang yang mengatakan Wah ini terkesan Bagi-bagi jabatan Separuhnya 17 menteri Atau 16 menteri Kalau enggak salah Begitu kan Itu dari seorang Jokowi Yang satunya Begitu dari seorang Prabowo Dan itu pun Saya lihat Orang-orang Joko Orang-orang Prabowo Di tahun 2014-2019 Yang memperjuangkan Prabowo Yang diambil Haikal Hasan Yang lain Fahri Hamzah Dan sebagainya Oke lah Ada penyegeran sedikit Tapi kita lihat saja Di kementerian seorang Jokowi ini Nampaknya orang-orang Akan melihat disitu Bahwa persoalan-persoalan Seperti ini Begitu kan ya Bisa saja Orang mengatakan Wah ini ada apa Wah ini ada apa Dan sebagainya Artinya Bagi kami adalah Melihat itu Ya Seharusnya ada penyegeran Dari kementerian itu Nah Inilah yang Yang kita Sangat-sangat disayangkan Kadang orang-orang Berbicara soal Apa namanya Kementerian Dari Seorang Jokowi Begitu kan Kalau toh pada Hakikatnya Keberlanjutan Kenapa keberlanjutan Kementerian dari seorang Jokowi Diborong semua Di keberlanjutan Dari seorang Prabowo Kan adik juga Begitu kan Jadi saya rasa Keberlanjutan itu adalah Maksudnya Keberlanjutan Dalam situasi Apa namanya Dalam situasi Program-program Seorang Jokowi Tapi Bukan Keberlanjutan Kementeriannya Begitu Ya Kalau kementeriannya Juga berlanjut disitu Ya Gak usah lah Capek-capek seorang Prabowo Ya Apa namanya Langsung lantik aja Kementeriannya tetap sama Jadi Saya kira Tidak efektivitas Juga Begitu kan Ya Kalau ini terkesan Bagi-bagi jabatan Saya rasa Di kepemimpinan Dari seorang Prabowo nantinya Begitu kan Terkesan Ya sama Dengan seorang Jokowi Lama-lama Jokowi tiga periode Kalau kepemimpinan Kepemimpinan Mereka sama Artinya Tidak sesuai Dengan Optimisme Yang dibangun Oleh seorang Prabowo disitu Begitu Jadi Artinya apa Artinya Saya kira Banyak sekali Perdebatan-perdebatan Yang kemudian Kita tunggu saja Di seratus hari Kerja seorang Prabowo Bakal Diterpa Isu-isu Yang kemudian Apa namanya Menterinya Tidak bisa Bekerja Dengan berbagai hal Coba kita lihat saja Nantinya Saya kira bahwa Di kabinit Seorang Prabowo ini Ada yang mengatakan Wah ini dicap Rasa Jokowi tiga periode Ini gimana Logikanya Ya memang Semuanya tergantung Dari seorang Prabowo Begitu kan Tapi apakah Tidak ada lain Padahal menteri-menteri Yang lain Begitu banyak Begitu kan Karena inilah Hasil gemuk itu Ini perlu Digarisbawahi Hasil gemuk itu Dapatnya seperti ini Nantinya Saya harus dapat A Dapat B Dapat C Begitu kan Seharusnya meniru Ya apa yang dilakukan Oleh Nasda Mereka tidak mau Karena tidak mau Berdarah-darah PDEP Begitu kan Tidak mau juga Rat nampaknya Saya kira Ini yang kemudian Kita lihat Bahwa Di negara-negara kita Di negara-negara lain Begitu kan Coba kita lihat saja itu Jumlah kementerian di Cina Hanya 21 Di Amerika 15 Kenapa Amerika Dan Cina itu Walaupun kementeriannya Kecil Begitu kan Mereka Dari segi ekonomi Maju Secara demokrasi Mereka maju Ya semakin banyak Kementerian itu Semakin pula banyak Nuansa-nuansa Yang kemudian Tidak sesuai Dengan sebuah realitas Karena nanti Undang-undangnya Disitu adalah Bertetangan Walaupun Walaupun kementerian Disitu adalah Tidak membuat Regulasi sendiri Tapi pada kenyataannya Undang-undangnya sendiri Nantinya Ya pada Kenyataannya Adalah Ya Berbenturan Berbenturan Si A Si B Dan si C Apalagi Bansos Kementerian Sosial Dengan Kementerian Desa Terus kemudian Menteri Hukum Dan HAM Begitu kan Mereka Kalau dipecah lagi Begitu kan Ya saya kira Ini terkesan Seorang Prabowo Bagi-bagi jabatan Begitu kan Terkesan disitu Sangat-sangat disayangkan Belum dilantik saja Menteri-menteri mereka Sudah Ya wajah-wajah Mereka tidak asing Kok begitu kan Di negara kita Tidak asing Mereka sering Berkecipung sana-sini Begitu Saya rasa Dari beberapa Kementerian Dari seorang Jokowi ini Nampaknya Ya nampaknya Bagi kami bisa saja Untuk menjaga Segibrat Dengan tujuan apa Ya Dengan tujuan Ya kita tahu lah Persoalan-persoalan Politik seperti ini Makanya Saya menganggap Bahwa Apa yang kemudian Dilakukan Dari seorang Jokowi ini Nampaknya Masyarakat sudah Tahu Begitu kan Ya Nanti Saya kira Beda loh Begitu kan Saya kira beda Di Kementerian Prabowo Tapi ujung-ujungnya Mereka sama Ya Dicap kebidit Rasamulyono Rokigrung sebut Prabowo Bakal diterpabadai Di 100 hari kerja Kenapa Coba kita baca Lebih dari 15 pejabat Mulyono dipilih Ya Kembali oleh Prabowo Kalau model gini Memang bisa dibilang Kelanjutan Kelanjutan membuat Susah rakyat Dan menambah Utang negara Kita lihat saja Banyak utang-utang Itu nantinya Begitu ya Di kementerian Buat kementerian Baru saja Itu berapa Triliun Yang akan terjadi Di situ Saya kira Inilah yang Kemudian Kita lihat Bahwa Kalau Rasa-rasanya Dijadikan Sebagai Jabatan Begitu Dapat jabatan Itu saya kira Salah betul Begitu kan Betul ya Temeng Prabowo Tidak sekuat Jokowi Jokowi ada Pasukan bawah tanah Pasukan berani mati Yang semua militan Dan melindungi resmi Mungkin saja Di luar komando Jaringan Basar Sangat kuat Tahun lalu Prabowo Memang dilema Bagi para Prabowo Subianto Kalau dia Tidak turutin Kemawan Pak Jokowi Jasa-jasa beliau Kepada PPS Banyak Tapi diturutin Bakalan berantakan Di tengah jalan Yakin kita Jika kabinet PS Seperti ini Beliau di awal-awal Pemerintahnya Akan direpotin Dengan netizen Karena silahkan Disurvi jujur Ya AKP Table Ya menteri Sangat rendah Matahari kembar Di negeri Ya Bromo Ciarah Titipan menteri Kesayangan Tidak boleh dibuang Karena takut Semua kejahatan Joko Mulyono Terbongkar Bisa saja Ini komentar-komentar Dari netizen Secara logika Memang ada Nuansa-nuansa Kenapa Prabowo Itu masih Mempertahankan Apa namanya Seperti itu Begitu kan Ya Masih mempertahankan Menteri-menteri Seorang Mulyono Bagi kami Apa namanya Sasa saja Sebenarnya Tapi pada kenyataannya Orang akan melihat Begitu kan Di kementerian Di situ Begitu Coba kita lihat saja PDEP dapat enggak PKS dapat enggak Nasdem dapat enggak Ini yang kita lihat Bahwa di kementerian Prabowo Saja ternyata Masih lemah Begitu kan Saya Kemarin itu Sangat optimis Begitu kan Tapi ketika dengar Kementerian-kementerian Yang kemudian Diambil ya Mungkin Sampai 17-16 Setidaknya kan Ada 3 menteri 2 menteri Yang diambil Misalnya Enggak ada masalah Tapi kalau semuanya Ya Mungkin Mungkin sudah Ada apa Di balik ini semua Begitu kan Ya Mungkin separuhnya Jokowi Separuhnya Prabowo Ya Biar adil Mungkin ya Tapi ya Inilah politik Orang akan melihat Di situ Di kepemimpinan Dari seorang Prabowo Rasa-rasanya Dianggap sebagai Bagi-bagi jabatan Terkesannya di situ Dari awal Sebelum pelantikan saja Prabowo Sudah terkesan Seperti itu Bagaimana Di 100 hari Kepemimpinan Dari seorang Prabowo Bisa-bisa Nantinya Bikin dengan Bisa-bisa Nantinya Ya Melihat dengan Hal-hal Kayak beginian Ya Model-modelnya Saya kira Tidak bisa berkembang Ya Ya Apakah Prabowo Akan melebihi Dari seorang Jokowi Atau Di bawah seorang Jokowi Itu saja Itu saja Sekarang Jadi artinya apa Artinya Orang akan memprediksi Begitu kan Apakah kemimpinan Seorang Prabowo Sama Nah Ini yang kita lihat Masyarakat Bahwa Kalau toh pada Hakikannya sama Ya Ini bicaranya Gimana Begitu kan Susah Susah untuk Membayangkan Bagaimana dengan Kementerian-kementerian Yang ada Semakin ada Kementerian yang Gemuk Semakin pula Ada koalisi yang Gemuk Dan itu akan Bertentangan Si A C B C C Pada undang-undangnya Oke mungkin itu Yang kami sampaikan Tonton terus channel Lo dari Podcast Rakyat ini Jangan lupa Di subscribe Jangan lupa like